Oke, nah sekarang kita bahas memfilter data menggunakan warehouse di groupby ya. Nah jadi kita juga bisa memfilter data menggunakan warehouse di groupby. Nah jadi kalau saya gambarin flow-nya seperti ini ya, kalau menggunakan warehouse. Oke, nah jadi disini kalau kita select ya, select datanya semua, nanti dia akan tampil seperti ini. Misalnya ada type ABC, ini value-nya 123, 123, blablabla gitu. Nah kalau kita filter, misalnya disini saya filter yang value-nya di antara 3 dan 5. Berarti nanti kalau pakai warehouse, dia akan filter dulu ya. Kemudian datanya seperti ini ya, jadi type A disini ada 3, B, 3, D, 4, A, 4, B, 5, dan seterusnya. Ini filter dari sini, baru kita, baru nanti akan di grouping ya. Jadi type A nanti ada 3, 4, 5, disini ada 3, 4, 5. Ini ada type B, 3, sama 5, B ini 3, sama 5, dan seterusnya gitu. Oke, nah setelah dikelompokkan, ya dikelompokkan, nanti baru di jalankan ininya, function groupby-nya. Eh sorry, agregat function-nya. Nah jadi misalnya kalau kita sum, nanti 3, tambah 4, tambah 5, berarti nanti ini jadi 7, 12 ya. Disini jadi 8, ya. Terus ini 4, disini 9 gitu. Oke, nah kurang lebih workflow-nya seperti itu. Nah bagaimana implementasinya, disini langsung kita coba aja. Oke. Oke, misalnya. Disini saya select from employees, misalnya groupby department ID, misalnya sama job ID. Disini misalnya department ID, job ID. Terus misalnya sum, ops, sum, salary. Oke. Nah disini kita filter where, misalnya. Ini sama kayak biasa ya, misalnya yang salary-nya, salary misalnya between 1.000 and misalnya 20.000 gitu. Oke. Nah kita coba jalankan. Nah ini hasilnya. Jadi untuk departemen 90, adanya AdPri 3.500. Ini ada departemen ID 10, eh 100. Ini ada finance manager, ini ada 12.000. Ini ada di, apa, departemen 90.000, ada saref, ini 243.500, ya. Ini misalnya saya tambahin deh. Con, bintang. Ops. Jumlah employee-nya. Oke. Nah ini. Ya. 90 ini ada 2 employee. 100 ada 1 employee. 80 ada 29 employee. Yang nggak punya departemen ada 1 employee. Gitu ya. Oke. Oke ya. Nah semoga dipahami. Ini saya komen dulu. Oke. Nah silahkan dicoba dulu ya.